Tuh barajamah semua, mereka naik semua sahabat Ataupun yang warna hijau, karena warnanya beda-beda semua ya Perhatikan, yang ada warna orange Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban bikum Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Dan di kesempatan video malam hari ini ya Saya akan menjawab banyaknya pertanyaan dari sahabat, dari subscriber Meminta kepada sahabat salam Tolong dong sahabat salam, review kembali pintu-pintu di sekitaran pelataran Kaabah Nah kita akan jawab Dan ini trik paling ampuh untuk kalian semua Baik yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca Tunggu sebentar nih Ini tempat imam ya Biasanya kalau menjelang waktu sholat Biasanya ini ditarik dari sahabat, masya Allah Ya Jadi insya Allah Video ini akan menjawab banyaknya permintaan dari para sahabat dan sahabati semuanya Terkait dengan pintu-pintu dan jalur masuk keluar Dari pelataran Kaabah Karena banyak sekali jemaah yang kesasar, yang kebingungan ketika akan keluar dari pelataran Kaabah Karena pasti keinginan para jemaah setiap waktu bisa beribadah di Masjidul Haramobil khusus di pelataran Kaabah Tetapi poinnya ketika mereka bisa masuk tapi tidak bisa keluar Maksudnya ketika masuk karena jalurnya biasa dari luar Tapi ketika kita sudah tahu mereka kebingungan, rata-rata jemaah itu banyak yang kebingungan Makanya sahabat salam akan jawab pertanyaan dan permintaan dari para sahabat dan sahabati semuanya Di sini ada beberapa jalur atau pintu utama yang perlu sahabat dan sahabati hafal Yang pertama kita ada lima pintu Yang pertama itu kita hitung dari yang abu-abu Yaitu adalah Al-Fatih Gate Di sana ada Al-Fatih Gate, perhatikan Di sini ada lima pintu sekali lagi Yang perlu sahabat ingat Pintu keluar itu ada lima pintu sebetulnya Yang pertama ada Al-Fatih Gate Kita jalur lagi Yang warna biru Ini biru donker Ini adalah King Abdullah Gate Yang ketiga ada warna coklat Itu Al-Umrah Gate Yang keempat ada warna agak orange Al-Fatih Gate King Fahad Warnanya agak orange Yang kelima itu ada warna hijau King Abdullah Gate Nah dari sekian banyak pintu ini Yang perlu sahabat hafal Tidak harus banyak Tidak harus semua Tidak harus semua yang dihafal Cukup sahabat Ketika akan keluar Itu cukup dari pintu King Abdullah Gate Yang warna hijau Karena itu keluarnya itu langsung Ke WC nomor 3 WC nomor 3 di samping tower Di sana itu sahabat Nah untuk yang di sekitaran WC 3 Kalau misalnya nanti dari Dari WC 6 Ya dari WC 6 Ataupun dari Jarut Tauhid Atau dari Misfalah Bisa dari jalur ini King Abdullah Gate Tapi Rata-rata nih Rata-rata Jamaah Ketika Keluar Itu dari pintu utamanya Dari sana sahabat Dari dua pintu Sisi ini Dari King Abdullah Ataupun dari Al-Umrah Gate Ini sama Karena yang orange itu Jarang dipakai Masih ditutup dan Yang abu-abu Jadi yang Abu-abu dan orange itu Tidak dipakai Hanya tiga pintu saja Jadi ada Al-Umrah Gate King Abdullah Gate Ya Nah Disini mohon maaf Ini adalah King Abdul Aziz Ya Jadi Jadi Di depan kita Yang warna hijau Ya Yang perlu sahabat Dan sahabati hafal King Abdullah Dan King Abdul Aziz Gate Warna biru Dongker Dan warna Hijau Ya Ini Hati-hati Dan selanjutnya Saya akan arahkan Jalur masuk Keluar masuknya Nah Sahabat Ketika Kita Masuk dari WC nomor tiga Ya Dari WC tiga Ataupun dari Ajiat Hotelnya ada di Ajiat Maka yang harus Diambil Jalurnya Dari Jalur sebelah ini King Abdul Aziz Mohon maaf ya King Abdul Aziz Gate Jadi Tidak usah ribet Tidak usah kebingungan Ya Tidak usah keliling-keliling Cukup cari Nama King Abdul Aziz Yang warna biru Kalau misalnya Tidak bisa baca Yang warna hijau saja Tuh Ambil posisi Yang warna hijau Yang ini Nih Jadi insyaallah Sahabat Wabir khusus yang Tinggal di area Ajiat Di WC tiga Jalur WC tiga Insyaallah ketika Menemukan pintu Ini Baik yang buta huruf Ataupun tidak Insyaallah Akan diarahkan Sampai ke WC tiga Nah Makanya Ayo kita keluar Bareng-bareng Jadi sekaligus Akan Sahabat salam Tunjukin Tunjukin kepada Sahabat dan sahabati Agar supaya Bagian yang sudah Sepu-sepu Yang buta huruf Yang tidak bisa baca Insyaallah dengan Tayangan video ini Sangat bermanfaat Untuk para sahabat dan Sahabati Karena sahabat salam Di sekitar Ajiat Maka kita akan Masuk lewat Tintu ini Nah Masyaallah Nih kita Keluar dari sini Sahabat Ini Tintunya bisa Keluar masuk ya Maksudnya ada jemaah Yang boleh masuk Ataupun yang boleh keluar Ini yang baru datang Jemaah Perhatikan Ini adalah King Abdul Aziz Gad Jadi cukup menghafal King Abdul Aziz Gad Ataupun yang warna hijau Karena warnanya beda-beda Semua ya Perhatikan Yang ada warna orange Ada yang warna coklat Ada yang warna biru Ada yang Warna Seterusnya apa Barusan Iya Dongker Kayaknya Jadi Sahabat tinggal menghafal Jelur ini Dan kita akan keluar Nah Yuk kita keluar Dari pintu ini Sahabat Nih ingat ya Sekali lagi Yang warna Hijau Ya Ini warna hijau Yang perlu Sahabat Hafal Kalau misalnya Tidak Tahu Baca Huruf Baca Atau buta huruf Yang penting hafal Warnanya Langsung lewat Di bawahnya Biasanya Kalau masuk Itu dari jalur ini Sahabat Ya Dari jalur yang Lurus ini Tapi ketika kita akan keluar Biasanya diarahkan Kesebelah kiri Biar tidak bentrokan Jamaah yang mau masuk Ataupun yang mau keluar Nih perhatikan Nah Tuh Tuh Rantikan Disini biasanya memang Sama petugas polisian Tidak boleh diarah Apa Dibikin dua jalur Memang jalur masuk Dan disini jalur pulang Nah kita kesini ya sahabat Ya Ngikutin aja Ngikutin aja Yang penting sudah Di jalur Pulang warna hijau Itu insyaallah Sahabat sudah tidak akan Kesasar lagi Karena walaupun Kita Diarahkan ke sebelah kiri Ya Diarahkan ke sebelah kiri Tapi insyaallah Nanti akan Menuju Jalur yang sama Ketika keluar Ke WC Nomor 3 Contoh Nah kita nih Masya Allah Kita keluar Yuk kita keluar Ini tempat imaman Jadi sahabat yang kebingungan Yang pengen tahu Nah ini Biasanya setiap kita keluar Pasti diarahkan ke sini Ini tempat imam sahabat Ini jalur untuk naik semua Tidak ada jalur turun Yuk kita naik Tuh Yang ada Tuh kubu di bus station Bagian yang kudai Yang Apa namanya Yang Hotelnya di Limi Radiant War Juga dari pintu ini Kita naik Insyaallah Tuh Para jemaah semua Mereka naik semua Sahabat Ini jalur keluar ya Jadi barusan Yang penting Sahabat ingat Jalurnya Pintunya Warnanya Kalau memang Tidak bisa membaca Buta huruf Ya Bisa Dihafal Warnanya Warna hijau Ya Dan kita keluar Nah Ini tidak putus Kamera sahabat Video ini tidak putus Biar sekaligus Sahabat sangat memahami Dengan Konten ini Nah Ini jalur keluar Sahabat Coba perhatikan Seduluh ya Sahabat salam Mau Nambil sandal dulu Kita Kita Masih di jalur yang Barusan Nanjat Dari eskalator Kita keluar Dan ini adalah Jalur dari Syai Mereka yang baru saja Selesai melaksanakan Ibadah umroh Dari Syai Dan kita Kita lihat Ting Ting Nah Tower Zam Selanjutnya Kita lurus Nih Karena tidak ada Jalur lagi Ataupun Jalur lain Kita mengikutin Aja Nih Para Jemaah Dan kita akan Ketemu Dengan WC Nomor Tiga Sahabat Ini Para Jemaah Yang berlalu Lalan Masya Allah Yang Sama-sama Baru selesai Melaksanakan Ibadah Sholat Sholat Luar biasa Kota yang Tidak pernah Tidur Yuk kita keluar Biar Sahabat Paham Kita ke sini Nah Kita intip Tuh Di sana WC Tiga Sudah Kelihatan Sahabat Coba Perhatikan Nah Itu dia WC Tiga Di sebelah kiri Perhatikan Sudah keluar Sudah terlihat Jadi Sahabat Tidak usah bingung Ya Ketika kita berada Di dalam Mau itikah bersama Teman Sama keluarga Sama saudara Nanti Santai aja Jangan Panik Ya Ketika kita berada Di dalam Ya jangan Kebingungan Santai Tentukan titik Dimana kita akan Keluar Jalur yang kita Akan ambil Ya agar Supaya nanti Tidak Kesasar Di Sekitaran Pelataran Kaabah Karena Kebanyakan jemaah itu Kebingungan Keluar dari Pelataran Kaabah Tapi insyaallah Dengan tayangan video ini Insyaallah Sahabat tidak akan Pernah kesasar lagi Baik yang buta huruf Ya Yang buta huruf Ataupun yang Apalagi yang sudah Biasa baca gitu Nah Nah dia Nah dia Kalaupun Di hotelnya Di Misvalah Di Misvalah Gak apa-apa disitu Sahabat Tinggal belok kanan Ajak lurus Disana itu Ya Ini di WC3 WC4 WC5 WC6 WC7 Jadi gampang Kalau sudah hafal ini Jalur ini Insyaallah Di pelataran ini Sahabat tidak akan Kesasar lagi Yang penting Tetap Dimanapun Sahabat berada Jangan pernah lupa Untuk Membawa Tanda pengenal Identitas sahabat Yaitu ID card Nah Kita sudah sampai disini Sahabat WC3 Masyaallah Ayo Siapa yang rindu Dengan WC3 Kita sudah ketemu Kembali Dengan WC3 Tuh para jam ayam Janjian Berjumpa dengan Keluarganya Temannya Biasanya tempat Komantis Disana Sahabat Di WC3 Oke sahabat Terima kasih Untuk sahabat Sahabatku semuanya Yang sudah menyimat Tayangan video ini Sampai selesai Doaku untuk kalian semua Semoga kalian semua Diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Diberikan panjang umur Yang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga Allah lunas Hutangnya Dan semoga Allah memudahkan Langkahnya datang ke Baitullah Bisa melaksanakan Ibadah umrah Dan ibadah haji Saya sahabat Salam Udur Guli Dari Kontas Suci Mekah Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye